Halo teman-teman semua kembali lagi dengan saya Sinta di channel Bonu Likens Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menghitung integrasi antara nilai SKD dan SKB teman-teman Karena sebentar lagi kalian SKB kalian udah persiapan nih Biar kalian bisa hitung sendiri nilai integrasi kalian Dan kalian tuh bisa mengira-kira-kira saya tuh lolos gak sih Menjadi salah satu CPNS gitu Baiklah sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa buat support selalu channel ini Biar kita tambah semangat caranya gampang banget Caranya tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe Jangan lupa ya teman-teman kalian klik tombol like dan subscribe Biar kita tetap semangat bikin videonya Jadi teman-teman ketika nanti kalian akan SKB Misalnya seperti SKB CAT ya teman-teman Itu nanti ada skor setelah kalian selesai mengerjakan SKB CAT Jadi kalian bisa mencatat skor SKB CAT kalian Dan kalian bisa coba mengintegrasikan dengan hasil SKD kalian Jangan lupa kalian juga bisa mencatat skor SKB CAT dari pesaing-pesaing kalian Supaya kalian bisa compare antara nilai kalian dan pesaing kalian Kira-kira siapa yang akan lolos kalian atau saingan kalian Baiklah sekarang kita mau langsung bahas tentang bagaimana cara menghitungnya Saya berikan sebuah contoh kasus ya teman-teman Baiklah sekarang kita masuk ke contoh kasusnya Anissa berhasil mendapatkan skor SKB CAT 380 Sedangkan skor SKB CAT nya 350 Kita akan menghitung integrasinya teman-teman Sekarang kita hitung pengolahan nilai SKD nya dulu Yaitu 380 dibagi 550 dikalikan 100 Hasilnya 69,90 Selanjutnya 69,90 dikalikan 40% Hasilnya 27,636 Penjelasannya 380 diambil dari total skor SKD yang Anissa dapatkan 550 didapatkan dari nilai maksimal SKD 100 merupakan skala nilai maksimal 69,90 nilai SKD Anissa 27,636 adalah total nilai SKD Anissa setelah dikalikan dengan 40% Seperti kita tahu ya teman-teman Karena SKD itu diambil 40% bobotnya Sekarang kita hitung pengolahan data dari SKB nya Dimana SKB Anissa adalah 350 ya teman-teman nilainya Maka 350 dibagi 500 dikalikan 100 Hasilnya 70,000 Selanjutnya 70,000 dikalikan 60% Hasilnya 42,000 Penjelasannya 350 diambil dari total skor SKB yang Anissa dapatkan 500 didapatkan dari nilai maksimal SKB Jadi pada saat tahun sebelum-sebelumnya Sebelum periode CPNS ini Total SKB CAT itu jumlah soalnya 100 ya teman-teman Jika nanti ada perubahan Kalian bisa ganti dari nilai maksimal SKB nya diganti aja teman-teman Karena pada saat video ini dibuat Kita masih sama-sama belum tahu jumlah soal dari SKB CAT tahun ini Yang ketiga 100 merupakan skala nilai maksimal Yang keempat 70,00 nilai SKB Anissa Dan yang kelima 42,00 adalah total nilai SKB Anissa setelah dikalikan dengan 60% Selanjutnya kita jumlahkan integrasi antara SKD bobot 40% dan SKB bobot 60% Dimana SKD nya tadi 27,636 ditambahkan dengan SKB 42,000 Maka hasilnya 69,636 teman-teman Itu adalah nilai akhir pembobotan integrasi antara SKD dan SKB nya Anissa Kalian bisa terapkan pada nilai kalian ya teman-teman Dan kalian bisa hitung nilai integrasi saingan-saingan kalian Biar kalian bisa memprediksi kira-kira saya lolosnya ya pada CPNS periode ini Baiklah sekian dulu kita bahas tentang cara hitung integrasi SKD-SKB Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman Apabila terdapat kesalahan pada cara menghitungnya Terjadi perbedaan dan sebagainya Kita mohon maaf ya teman-teman Semoga cara penghitungan ini bisa membantu kalian Kalau misalnya kalian penasaran dengan nilai integrasi kalian Baiklah sekian dulu Jangan lupa buat support selalu channel kita Caranya gampang banget Tinggal klik like Tinggalkan komentar Serta subscribe Sub indo by broth3rmax